Besti besti ada rahang ikan tuna yang pastinya bikin geger nih dan punya berat sekitar 1 kiloan Bokil gak tuh ya Nah buat kalian yang penasaran sama tempat makanannya boleh banget guys dateng ke Sagulisius Cafe and Resto Yang lokasinya ada di daerah Artagading, Jangarta Utara Selain rahang ikan tuna disini kita juga udah pesen rahang ikan marlin guys Ini bener-bener gede banget jatuh si ikan marlin Aduh guys pas dibakar don't forget ya dioles-olesin pake olesan sedap Kalau udah dibakar tinggal kita planting yang cantik banget Terus sirang ikan marlinnya ini diolesin pake bumbu rica-rica guys Liat warnanya bener-bener merah berona Masih pada kepengen makan barang kita kan? Tenang aja nih menu berikutnya ada sup ikan filet marlin Airnya ini campuran dari bumbu rempah dan daun jeruk dan serai So pasti rasanya bikin seger banget Dan isian toppingnya ada tomat Eits jangan lupa juga masukin ikan filet marlin yang masih fresh ini bestie Aduk-aduk hingga merata Harumnya tuh yang dulu banget udah kecium sampe ke rumah kalian belum sih guys Beuh kuahnya bener-bener menggona banget Pengen langsung siruput aja deh bestie Tapi sabar dulu kita disini juga pesen dada goreng marlin dong Yang udah dimarinasti terus diiris-iris kayak begini Nah ini sambil dia bolak-balik aja gorengnya Kalau udah tuang ke piring guys Gimana menu disini diolah dan diracik dan sempurna banget kan? Hai guys Baik lagi di bikin lapor Lapor terus Karena kita lagi ada di sagolusius Tuh guys di daerah kelapa gading Nah jadi ini ada rahang tunawar Ini ada rahang marlin Ini ada bagian daging marlin Itu yang tebal banget guys Ui ui Ini daerah stopnya juga ya bestie ya Bukan mani pelan banget Ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Aduh Gusti Dada marlinnya ini bener-bener masih fresh banget ya Udah gitu digorengnya tuh sempurna dan gurinya maksimal Nah ini ada sambar di cari-cari Iya mau pake di cari-cari ya Nah dimakannya pake nasi putih dan juga anget Terus kita sambelin guys Aduh Kalau aku pake sambar dabu-dabunya ya guys Tuh Tidak kuncurkan jeruk sipis Wuih Wuih Emang udah paling cocok ya Makan ikan pake nasi Terus ketemu sambel kayak begini The best parah bestie Juara endolnya Next door ikannya garing di luar Empuk di dalem Guys lihat Seguri itu ikannya ya Iya Endol Seenak itu Enak banget Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Anget-anget ketemu sama sop ikan marlin Ancaman buci Error Enggak Kamu harus cobain di kombinasi sama supnya Serius Sumpah Coba Kita akan cobain pake sambelnya dan juga supnya Campuran bumbu rempah ketemu ikan filet marlinnya ini Satu kesatuan yang sempurna banget Rasanya sedikit asem Gurih Kayak kuah pindang Tapi dia benih Hmm Dan tomat muda ini Tomat merahnya itu memberikan tekstur asem Sama tomat hijaunya Sambel dabu-dabunya Ini enak Juga enak banget Aku suka banget tekstur garing-garing dari luaran si daging marlin ini Garis renyah sekali ya rasanya Ini adalah rahang marlin Aduh gusti Gede banget Tolong pemisah Dagingnya itu teksturnya seperti daging ikan tongkol Nih Berserat Agak padet Terus ngonci gitu Jujurly Untuk pengolahannya juga tepat banget Ada aroma-aroma smoke-smoke nya gitu tapi gak terlalu over or ya Dan sampelnya enak sekali sih guys Enak lembut Lembut banget Ini enak banget sih Jujur aku suka banget dengan ternyata si Ikan marlin Rahang ikan marlin itu lebih gurih Lemaknya lebih juicy lagi guys Dan bumbunya ini Aduh gusti Ini ikannya itu endol Curendol 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 Guna Dan kamu tau apa? Apa? Rahasianya kenapa bisa nikmat gini Kenapa? Fresh Betul Curendol 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 Enikmat banget ini rahang ikan tuna, dipakein nasi putih Bisa-bisa nambah dua piring ini mah Besti Besti! Sekarang kita akan ngasih rating untuk Sagolisius dari 1-10 berapa Ini berdasarkan kejujuran kita ya, dari rasa, kualitas bahan makanan Kita langsung aja kasih nilai... Sepoloh! Yeay! Pandanya? Bikin lapar, approve! Datang ya sayang, mampir! Everywhere I go, bring the beatbox!